Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan membeberkan di mana anggaran negara yang menjadi salah satu sarang korupsi. Luhut pun berharap sistem pencegahan korupsi berjalan baik, sehingga tidak ada korupsi di salah satu sarangnya itu. Awalnya Luhut menceritakan soal sulitnya mengurus e-katalog hingga akhirnya mengadu ke Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, restrukturisasi e-katalog pun dilakukan. Tahun ini kita targetkan 400 triliun rupiah harus masuk dalam e-katalog, itu ternyata masuk 900 triliun rupiah yang masuk e-katalog, yang orang belanja dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat 400 triliun rupiah, ucap Luhut dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023 sampai tahun 2024 di Tamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Di sisi lain, lanjut Luhut, dana yang berputar di e-katalog mencapai ribuan triliun rupiah, menurutnya, hal ini bisa menjadi sarang korupsi yang harus dijaga dengan cara digitalisasi. Karena e-katalog itu ada 1.600 triliun rupiah yang bisa kita masukkan ke dalam, 1.200 triliun rupiah dari belanja pemerintah, dan 400 triliun rupiah belanja dari BUMN, itu sama dengan 105 miliar dolar Amerika Serikat, jadi kita gak usah cari mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi, jadi sarangnya, target it, jadi, kalau ini kita bereskan, keluar itu sudah pasti makin baik, oleh karena itu, dilakukan perbaikan, kata Luhut. Semua sudah kita digitalitasi, jadi orang mau korupsi apa lagi, kan uangnya di situ, imbuhnya. Sebelumnya, dalam acara ini, Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim institusi yang dipimpinnya sudah menyelamatkan keuangan negara hingga 57,9 triliun rupiah, angka itu disebutnya untuk tahun 2022 ini. Pencegahan korupsi menjadi penting karena melalui pencegahan, maka kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara, KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara 57,9 triliun rupiah tahun 2022, ucap Firly. Firly lalu melanjutkan sambutannya bahwa hasil dari pencegahan korupsi yang dilakukan KPK itu bisa digunakan untuk pembangunan negara. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan itu bisa kita gunakan untuk belanja-belanja dalam rangka menopang menyukseskan program-program pemerintah, ucap Firly.